Hai dan ini hasil lahirnya bro siap kita gunakan bro Hai stainless 8mm panjang 13.5 cm Hai ruidnya udah lumayan jatuhnya cocok untuk kedalaman dan anti-mojal bro Oke bro Halo bro jumpa lagi dengan mas Gareng bro nih beda dari biasanya bro nih kita mau coba berbagi nih cara membuat ruid jahat bro cara membuat ruid jahat anti-mojal dan paling jos untuk kedalaman bro ini saya pakai stand list 8mm stand list 8mm panjangnya 13.5 cm ini alat yang kita gunakan nih Hai pur gerenda ini gerenda potong juga gerenda potong nanti kita juga pakai ragum dan juga pur duduk ini pur duduk nanti untuk ngancipinya dan juga gergaji nanti di ujung sana jadi step by stepnya bro ya ini berhubung nantikan ini kan yang satu diruncingin yang satu dikecilin gitu kan jadi saya udah beberapa kali mencoba ini jadi sebelum diruncingin ini pantatnya dikecilin dulu bro soalnya kalau ini paling proses paling lama dan paling susah untuk bahan stand list itu ngecilin yang sisi belakangnya ini bro ngecilin yang sisi belakangnya nih makan waktu karena ini banyak yang di banyak yang dimakan bro jadi saya nanti pakai bor jadi ini saya tancap di bor terus nanti bornya muter gerendanya juga orang ini able to muter Bu ini cepat ngecilin ya Of his his hisohn تھ screaming hai hai ini bro ini dari sini gede kesono kecil bro nih saya rasa ini udah udah cukup ini udah cukup mencili nya sekarang kita gerindap eh kita gerindap sekarang kita amplas bro jadinya seperti ini bro masih 8mm makin kesini makin kecil bro nanti step selanjutnya kita runcing ini ini kita runcukin ini dan selanjutnya kita bikin ruid Oke lanjut bro lanjut-lanjut oke dari step awalnya sampai akhir jangan lupa pakai itu bro ya pakai kacamata bro oke bro untuk langkah selanjutnya kita bikin ruid bro untuk bikin ruid ini saya awalnya ini pakai ini dulu bro pakai gerindap dulu sebelum di gergaji kita pakai gerindap dulu kita mau pakai ruid panjang seberapa semua maaf panjang dari sini ya bro ya oke kita kita tandain dulu di sini pakai gerindap dulu jadi biar jadi biar gergajinya enak jalannya kita gerindap dulu bro selanjutnya baru kita gergaji bro nih saya ruidnya enggak terlalu jahat-jahat jadi kalau terlalu ruidnya terlalu mundur takutnya nanti kalau ruidnya nanti terlalu mundur saya takutnya nanti malah mocel jadi saya senang saya ruidnya enggak bikinnya enggak terlalu mundur ke sini enggak usah terlalu panjang-panjang teman-panjang jadi takutnya nanti kalau kalau nancepnya enggak terlalu kelemah mocel bro oke Hai berwet kita udah segini ini langkah selanjutnya nih kita congel berwetnya kita congel pakai pisau kita congel naik ruidnya biar apa bro biar kalau di gerinda ini enggak luka bro Hai biar yang dimakan yang bagian bawah bukan ruidnya nih selanjutnya kita gerinda bro Ayo kita gerindanya dari samping kiri dan kanan bro Ayo kita berhubungan Oke kita lihat bro Ruit dari yang sebelah seperti apa bro tuh bentuknya seperti ini bro Tuh sebelah seperti itu bro nanti kita tinggal gedein dan rapiin aja bro sekarang kita makan yang sebelahnya lagi disini Kita geser di tank di matarakum yang sebelah sini bro Terima kasih telah menonton Oke bro tuh sudah jadi bro lebar sudah sama ini lebar apa lebar Ruit sudah sama mantap bro seluruhannya bro kita tinggal ngalusin pakai kikir enggak selanjutnya kita kikir biar pengaitnya itu lebih apa lebih halus bro tidak melukai pengait ruidnya bro setelah itu kita pakai ini kikir tipis bro buat ngerapiin biar nggak ada yang kasar buat ngerapiin ruid juga buat ngerapiin ini bro untuk pengait ruidnya kalau kita rapi itu udah halus bro kalau kita rapi itu udah halus kita balik dan kita lakukan hal yang sama bro menurutku terus di depan terima kasih 3 jaitan di depan jahlus dan ada yang menukai tangan langkah selanjutnya kita amplas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sangat cocok untuk kedalaman oke ini kalau ada mau nyoba ruid lebih panjangin lagi ya tadi sama itu awalnya digerinda agak mundur lagi kesini bro habis itu baru digergaji saya selama digergaji dulu ini belum pernah gagal belum bikin ruid selalu sukses saya bikin ruid oke bro semoga dipahami dan semoga membantu buat yang pengen bikin ruid jahat oke bro terima kasih sudah pantengin video saya sampai jumpa lagi di video video saya selanjutnya oke bro thank you bro selamat menikmati selamat menikmati